Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kesan Pada hari malam Sehingga kami dapat berkumpul Bahkan kalau saya pribadi Pak Memang Ini baru saya Dari dulu saya dengar ke Dugendur Ada Tapi ini baru saya masuk ke Dugendur Mungkin karena ada Dulu Karena Posisi kami dari di perbatasan Aceh singkir dengan Aceh Dengan Semorda Utara Langkah sikit langsung Semorda Utara Tapi dengan ada Program beret Terus kami pergi terus Langsung sampai pada malam yang berbaik Dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para da'i perbatasan dan daerah terpencil di Aceh Diajak mengampanyakan kebersihan masjid, menasah, dan tempat pengajian yang ada di gampung-gampung Hal itu disampaikan Sekda Aceh Takwallah saat berbicara di hadapan 196 da'i wilayah perbatasan dan daerah terpencil Aceh Dalam silaturahmi yang digelar di gedung serbaguna Sekda Aceh Sabtu 8 Februari malam Seluruh masjid, menasah, dan tempat pengajian di gampung-gampung tempat Bapak Ibu bertugas harus dibuat indah dan bersih Ujar Takwallah Kebersihan masjid dan menasah dinilai harus menjadi perhatian serius Lantaran sebagian besar tempat tersebut masih terlihat kurang bersih Terutama kondisi toilet yang jorok dan sampah yang berserakan Selain itu, para da'i juga diinstruksikan meningkatkan kemampuan serta melakukan inovasi dalam metode dakwah dengan cara yang sederhana dan mudah diterima Lebih lanjut, Takwallah mengapresiasi kerja berat para da'i selama ini Dalam menjalankan tugas mereka sebagai pencerama di wilayah perbatasan dan terpencil Diketahui, ke-195 da'i itu tersebar di 6 wilayah perbatasan dan terpencil Yaitu Aceh Selatan, Aceh Singkil, Kota Subuh Salam, Aceh Tenggara, Aceh Tamiang, dan Kabupaten Simelu Peran dan kiprah para da'i diharap bisa mendorong masyarakat mengamalkan syarian Islam dalam segala aspek kehidupan Sekaligus memperkuat akidah, membina moral, dan memperkokoh pali persaudaraan Pada akhir pertemuan, Sekda berharap silaturahmi itu berdampak positif Dan bisa mendongkrak kembali semangat da'i untuk kembali aktif Menjalankan tugas, serta menumbuhkan kembali rasa tanggung jawab terhadap tugas yang telah diembankan Jadi Alhamdulillah kami dari puluh banyak bisa sampai ke Singkil Dengan waktu diberikan kepada kami hanya 5 menit Dan kami harus siap, memang begitulah keberadaan da'i, Pak, harus siap diberadaan Kemudian kesan kami, ya kami mendapatkan dengan pertemuan ini, Alhamdulillah Kami diberikan semangat, kami diberikan motivasi Sehingga kami bisa lebih hirah lagi dan berel Kami diberikan semangat, kami diberikan semangat